Haaaaaa Di masa depan, diprediksi bumi akan hancur. Umat manusia juga akan punah. Salju menutupi permukaan bumi. Dan perlahan bumi akan musnah seperti ini. Bohong! Kamu sudah punya rencana belum? Kalau keluarga aku sih kayak raya, pasti bisa masuk ke markas bawah tanah. Kalau jayan, kamu boleh ikut deh. Lalu komik, lalu makanan, mainan yang belum sempat aku mainkan, lalu nih. Doraemon cepat dong, kita juga harus gerak keluar dari bumi. Setelah keluar, lalu kemana? Hah? Kemana ya? Aku tidak tahu. Aduh, gimana dong Doraemon? Sebenarnya bagus juga, karena ternyata kamu peduli dengan masa depan bumi. Tapi tidak perlu buru-buru kok. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi aku benar-benar khawatir. Demi keselamatan kita lebih baik kalau kita siap dari sekarang, kan? Kamu keras kepala. Hmm, coba kita cari dulu di sini. Kalau pergi ke planet lain sih bisa. Tapi, mencari planet yang bisa dijadikan tempat tinggal manusia itu sulit. Ah, bukan, bukan, bukan. Ah, merepotkan. Kita pakai cara ini saja deh. Akan lebih cepat kalau kita langsung kunjungi saja planetnya. Betul juga. Oke, kita akan mulai sekarang. Yang terdekat dari sini. Planet yang tadi tidak ada oksigennya. Makanya udara di dalam kamar kita jadi tersedot seperti itu. Aku nggak mau pindah ke planet begitu. Kalau tablet ini kita sebarkan, planet itu akan penuh dengan udara. Cuma begitu saja. Seharusnya sekarang sudah jadi. Iya, sekarang sudah aman. Ayo. Tapi nggak terlalu besar. Hmm, mungkin luasnya hanya sekitar 300 meter. Itu pasti matahari di planet ini ya? Lebih baik kalau kita kelilingi dulu planet ini. Oke, Doraemon ke arah sana. Dan aku pergi ke arah sini. Kamu sudah siap? Waktunya... Berangkat! Bebatuan semua. Nggak ada hewan satu ekor pun. Tumbuhan atau air juga sepertinya nggak ada. Tapi kok kakiku terasa ringan ya? Baiklah. Wah, aku nggak bisa turun. Gawat. Aku harus lakukan sesuatu. Oh iya, pakai ini saja. Ini mau terbang sampai ke mana? Dan aku kok sulit bernafas. Aku selamat. Di sini gravitasinya kecil. Kamu harus lebih hati-hati. Kalau planet kecil itu kita jadikan tanpa tinggal, masih belum cocok. Dan lagi nggak ada apa-apa. Tapi, kalau kita bisa atur sendiri, lebih bagus. Mula-mula air dulu. Nyalakan. Nyalakan. Dengan begini, kita sudah punya lautan kecil. Kalau sudah ada laut, kalian bikin gunung yuk. Ini aku bawakan tanahnya lagi. Menyenangkan. Seperti sedang buat istana pasir. Betul juga. Doraemon? Itu. Karena sudah ada laut, jadi ada awan juga. Dan suatu saat akan turun hujan. Selan-selan semuanya jadi makin bagus. Sekarang kita punya dua benua utama dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Di benua bagian ini, kita buat aliran sungai dan bangun rumah di seberangnya. Juga tempat bermain. Di benua sebelah sana. Untuk ketinggian pincangnya, mungkin cukup lima meter saja. Batas sungainya aku buat sampai sebelah sini, ya. Oke. Biur, biur, biur. Sudah waktunya malam hari. Karena ukuran planet ini jauh lebih kecil dari bumi kita, satu hari di sini hanya selama tiga jam saja. Oh. Itu artinya baru tidur sebentar, sudah harus bangun lagi dong. Hmm. Sampai kita punya generator sendiri, sementara pakai listrik rumah saja. Pinjam dulu lampunya. Lalu sambungkan kabelnya di sebelah sini. Lampu ini cocok untuk di sana. Sekarang kita bisa beraktifitas kapan saja? Kamen pohon. Ambil dari halaman saja. Ini lebih baik daripada enggak ada. Lebih baik lagi kalau kita punya macam-macam tanaman. Sibuk-sibuk. Setelah ini, kita bisa tanam kentang. Dengan garam laut, kita buat laut sungguhan. Ayo, kita masukkan ke laut. Satu, dua. Seperti laut asli. Ah, matahannya sudah terbit. Wah. Planet ini benar-benar sudah berubah total. Hanya dalam semalam kita bisa buat semua ini. Oh, iya. Kita ajak si Suka dan yang lainnya, yuk. Planet untuk mengungsi. Apa? Kamu sudah bikin planet sendiri. Kalau ada planet seperti ini, apapun yang terjadi, pasti kita selamat. Lebih baik dari markas bawah tanah, kan? Aku iri, tapi aku ngaku kalah. Oke. Kalau benar terjadi sesuatu, kami akan mengungsi ke sini. Awas kalau kamu bilang enggak boleh. Kalau begitu, sambil meresmikan planet baru ini, kita rayakan dengan makan siang di sini. Aku setuju. Tapi, apa di sini kita bisa masak juga? Hmm, kalau pinjam kompor gas di rumahku, sepertinya bisa sih. Kalau mau yang simpel, kita kan bisa makan mie instan. Baiklah. Ayo, kita pesta mie instan. Tuh, 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 tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, makan. Udat. Makan mie instan di luar, rasanya lebih enak daripada di rumah. Tapi, kita yang dibuat repot. Sudah, enggak apa-apa. Ibu pulang. Apa ini? Sepertinya, lama-lama udara di sini makin panas. Ada yang aneh. Tapi, kenapa, ya? Matahari itu sepertinya lebih besar daripada tadi. Iya, benar. Makin lama, makin besar. Mataharinya mendekat ke arah kita. Aku tahu. Revolusi planet ini mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk elips yang ekstrim. Karena itu, ketika jaraknya dekat matahari, rasa panasnya seperti di dalam bakangan. Rumputnya mulai terbakar. Semuanya cepat ke pintu kemana saja. Padahal aku sudah susah payah. Nabita, ayo cepat. Ternyata hidup di planet lain itu gak semudah yang aku pikir. Kalau planet yang buatan kamu, gak aneh kalau berantakan. Planet tadi gak cocok untuk tempat mengungsi. Ayo pulang, yuk. Kok begitu? Nabita, Noremon. Ibu, ada apa ini? Kenapa rumah ini kotor sekali? Ini... Selain itu, kalian apakan pohon di halaman dan bahan makanan di dapur? Apa yang kalian berdua lakukan? Cepat duduk di sana! Tapi... Duduk, dengar tidak! Oh, kemana kalian berdua? Jangan lupa. Betul, penyedapkan! Kita harus merupakan untuk sementara!